Baru 200, bukan ribu, bukan ribu ya 200, 200 kilo 200 kilo Halo semuanya balik lagi di vlog gue hari ini seru banget ya Seru sekali, udah gue belum cerita tapi seru Jadi gini, hari ini tuh gue lagi ada di Jakarta Mobil Tapi bukan di Jakarta, ini tuh Jakarta Mobil Bandung Alamatnya di Jalan Naripan Nomor 110, Kota Bandung Kenapa gue kesini? Karena disini tuh ada banyak mobil yang menarik perhatian gue Karena mobil disini tuh kebanyakan mobil-mobil mewah ya Makanya gue sempetin datang kesini Ini tempatnya, Jakarta Mobil Kelihatan kan? Di atas tuh Jakarta Mobil, alamatnya Jalan Naripan Nomor 110 Nanti kita bakal masuk ke dalam, kita bakal jalan-jalan di dalam Ngeliat unit disini ada apa aja Terus harganya juga seperti apa ya Karena gue juga belum, nggak begitu hafal untuk harga-harga mobil seperti Mercy Disini juga mungkin ada Rubicon mungkin Mungkin ya, tapi mudah-mudahan ada nanti mobilnya Kita nanti bakal ketemu sama Mas Kiki nanti di dalam ya Oke sekarang ikutin, yuk sini Baru masuk aja udah disambutnya sama Mercy Baru kita masuk ke pintu udah ada Mercy Keren ya? Halo Mas Kiki Halo, selamat siang Oke, ini kenalin ini namanya Mas Kiki dari Jakarta Mobil Mas ya Kita bakal lihat-lihat disini Sebenernya disini tuh ownernya namanya Pak Pin Cuman kebetulan Pak Pin lagi sibuk banget ya Iya Pak Pin lagi sibuk banget jadi nggak apa-apalah Kita ketemu sama Mas Kiki aja Oke Mas Gimana kabarnya? Bisa dibantu Oke Jadi Sebenernya saya cuman jalan-jalan aja sih Nggak ngapa-ngapain Jalan-jalan doang lihat-lihat mobil ya Nggak cowo Lihat-lihat kayaknya ada yang harus minat nih Waduh berat Berat Kita baru masuk aja tadi udah kelihatan Mercy Oke Jadi ini tuh Jakarta Mobil Alamatnya tuh di Jalan Naripan nomor 110 ya Kalau misalkan teman-teman orang Bandung dan sekitarannya Yang pengen ngelihat mobil-mobil yang Disini luar biasa mobilnya Luar biasa sekali mobilnya Dan disini juga ada tiga lantai Nanti kalau misalkan sempat kita bakal lihat ke atas juga ya Ada apa aja nanti disana Oke sekarang kita mulai di area bawah dulu Ini juga cukup besar ya Iya Cukup gede disini Disini juga penuh ya Bisa liatin tuh Mobilnya disana Cukup lumayan penuh disini mobilnya Tapi kita bakal lihat mungkin Biar durasinya Kayaknya kita kepentok durasi ya Jadi nggak bakal terlalu banyak juga Cuman ya beberapa lah Kita nanti bakal tanyain Oke Kita mulai dari mana nih mas Boleh dari mana Dari mana Ini Mercy Yang paling depan Yang paling depan Oke yang paling depan nih Oke ini Mercy Mas disini aja mas Nggak apa-apa Ini Mercy S300 S Seri S300 Seri S Seri S Seri S300 Ini tuh tahun 2000 2008 2008 Oke Ini seri S 2008 Wow Siapa sih yang kenal Mercy ya Kita pake mercy Udah pokoknya Sombong lah Ini berapa mas harganya sekarang Kita buka harga sih 375 Ya 375 juta 375 juta 375 juta Nggak Sampai 400 juta Kita bisa dapet Mobil semewah ini Turun dari Mercy beda loh Sama turun dari Innova Turun dari Mercy beda Pas begitu turun kan Kalo pake mercy Wah gila Keren banget ya Mercy Wow Mantep Ada sunroofnya juga nih Dia pake sunroof Wah keren ya Dalemnya juga Ya udahlah Pokoknya Mercy Nggak usah diomongin ya Dari mulai kenyamanan Fitur semuanya lengkap Mercy ada Dan ini harganya 375 juta Temen-temen yang mau Silahkan langsung aja Datang kesini ya Sini Masih banyak lagi Kita cari lagi sekarang Yuk Kita yang mana lagi mas Ini Velfire Ada Velfire Ini Velfire Tahun 2012 Tahun 2012 Warna putih Ini Velfire ya Kembarannya Alphard Tahun 2013 Ini berapa 2012 Oh 2012 Kita buka harga 400 juta Pas Pas 400 juta Pas Coba 2013 Kalau 400 juta Mobil baru Kita bandingin Sama apa ya Sama Sama Innova lagi Mungkin ya Innova lagi Mungkin ya Sama Innova lagi Ya teman-teman Tinggal pilih lah Mau Innova Mau ini Coba Kalau ini Udah jadi Pasti Pasti jadi Boss Iya gak Kalau pakai mobil ini Duduknya pasti di belakang Gak mungkin Duduk kita Nyetir sendiri Gak mungkin Gak mungkin Nyetir sendiri Pasti duduknya di belakang Harganya 400 juta Ini tuh Kilometernya berapa Kalau boleh tahu Kilometer ini Masih 45 ribuan 45 ribu 45 ribu Dikit banget Sudah 10 tahun Dikit banget ya 45 ribu Ini pasti jarang dipakai Sama pemilik Yang kemarin Kayaknya Jarang banget dipakai Di pemobil keluarga Soalnya Iya Pasti jarang banget dipakai Buat Inilah gitu Oke keren Eh ini dikunci gak mas? Enggak Enggak dikunci ya Kita lihat yuk Boleh Sini Nih Enaknya kalau pakai Alphard Pertama pintunya itu Elektrik Dan saya boleh masuk? Boleh ya Kalau masuk nih Nih Lihat Wuhuu Udah kita jadi bos Di belakang Daripada Lu pakai mobil Apa namanya MPV Ya kalau gue sih Better beli ini ya 400 juta Daripada beli MPV Gitu Oke kita tutup lagi Oke sekarang Ini udah Kita lanjut lagi Ke Mana mas? Ke Ada mobil apa lagi? Ada Ada Fortuner Ada Fortuner Yang GR 2800 2021 2500 Masih mesin lama Oh mesin lama Kirain yang 2800 Oh ya Tipe GR ya Ada BMW Ada Katana juga ada disini Tapi Katana baru Katana baru ya Oh Katana lagi lupa Jimny Kok Katana sih Jimny Ini Ada Jimny Kemarin gue juga sempet review kan Mobil ini kan di Astina tuh Sekarang ada lagi disini Jimny Buat barang investasi bagus Harga secondnya lebih mahal Dibanding harga baru Kita lihat sini yuk Ini ada Ini Alphard ya Velfire Ini Velfire Velfire juga Dijual Dijual Tahun 2008 Oh 2008 Berapa sekarang harganya 275 Kita buka 275 275 Di bawah 300 Ayo Pilih Avanza apa ini Avanza apa ini Ayo coba Kira-kira Berapa banget ya Kita punya uang Seharga Avanza Kalau misalkan mau nyaman Beli ini aja Aku udah selesai Kita lihat lagi disini Ini ada Fortuner Tipe paling tinggi GR Ini tuh yang diesel ya Yang diesel Yang diesel 2400 cc Berapa sih karena harganya mas Kita lepas Ini soalnya masih baru banget ini Baru banget Kilometer masih 3000 Kilometernya 3000 Tahun 2021 Mas sini mas Biar keliatan kamera mas Mas yang sini Biar keliatan kamera Ini Kilometernya masih 3000 3000 Tahun 2021 Tahun 2021 Buka harga berapa ini Baru begini 570 juta 570 juta Tipe GR Paling tinggi loh Ini diesel Oke Mantep ya Ayo ini Harus buru-buru Karena ini kilometernya rendah banget Ini kondisinya masih Seger-seger banget Seger banget Keren Mantep Terus ada apa lagi Wah merci Ini dijual gak nih Kebetulan ini enggak Oh ini gak dijual Ini mercenya Keren banget Ini muda banget Anak muda banget Wah gila 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 Ini tuh mercy apa sih mas Ini E53 E53 Oh ini seri E ya Seri E53 Wah gila Keren banget Plat nomernya aja AMG Plat nomernya doang Tapi bukan tipe yang AMG 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 juga ya AMG juga Oke Mantep Keren keren Terus ada apa lagi Kita lihat Kita punya Sahara Oh Jeep Jeep Ada Jeep 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 Sahara Jeep Adiknya Rubicon ya Ya Adiknya Rubicon nih Jeep Sahara Uh Kalau ngeliat mobil beginian Suka ngeri di jalan Pengennya ke gunung terus Kita kalau ke injek Lihat bannya gede banget Kalau ke injek Kalau ke injek Sakit Ini tahun? Ini tahun 2012 Oh 2012 Iya Kilometernya udah berapa ini? Kilometer 26 ribuan Aijil dikit banget 26 ribu Ini kayaknya beli nongkrong ya Beli nongkrong Gak pernah pergi Jeep mainnya di kota Jeep mainnya di kota Harusnya kan kalau Jeep Mainnya di gunung Tapi kayaknya yang punyanya Males Gak mau main kotor-kotoran Jadi ini kilometernya Masih rendah banget Cuma 26 ribu Harganya berapa mas? Kita buka harga sih Di 925 juta Di bawah 1 M Di bawah 1 M ya Oke 925 juta nih temen-temen ya Bisa dapat mobil begini Di bawah 1 M Ingat ya Gak di atas 1 M Ini 2000 2012 Dan kilometernya baru 26 ribu ya? Iya Baru 26 ribu Luar biasa Datang aja langsung ke sini Kalau mau lihat unitnya Jakarta Mobil ingat ya Naripan 110 Oke Kita lihat dalamnya yuk Kayaknya seru Agak sempit tapi Oke Kita lihat dalamnya nih Oh maaf Di kunci Oh di kunci ya? Oh ntar Katanya mobilnya di kunci Gue juga pengen ngeliat Nih Sahara Wrangler Unlimited Kayak merek celana ya Wrangler Nah ini dia kuncinya Oke Wah Gue meter Ini barunya 1 M Eh barunya berapa sih dulu? Dulu 1 lebih 1 lebih ya? Ya sekarang udah discontinue Ini tuh Nah Wow Kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Ini transmisinya dia Otomatis Dan Ini tuh kalau gak salah ada ininya ya? Ada 4 WD-nya deh Iya Di sebelah sana Di pojok sana Dan 4 WD Betul Kilometernya 26.235 km Tuh lihat Nah Kelihatan ya? Yaudah Pokoknya segitulah Gue mau naik ya Jadi mungkin untuk pertama kalinya Gue naik mobil jeep Biasanya kalau naik jeep tuh Jimny ya Gue biasa naik jeep nih Sekarang naik beginian Wow Keren ya? Cuman ini agak gelap Wuhh mantep Wuhh Ini mah Bener Wajar aja Kalau misalkan kilometernya dikit Sayang dibawa ke gunung mas Sayang kalau dibawa ke gunung Ini mas kuncinya mas Terus Ada apa lagi? Ada apa lagi Ini Innova Kalau ini kan Venturer Venturer Maksudnya biasa aja ya Biasa aja lah Ini tahun berapa? Ini 2019 2019 Bensin Bensin Oke bensin Bensin tuh 2000 cc ya? Iya 2000 cc Terus Ini ada mercy Kayaknya gak dijual ya? Ini sih gak dijual Gak dijual ya ini mercy Agak lumayan tua ini Agak lumayan tua Agak lumayan tua ini Kayak yang dirumah Ini seri S280 S280 Tahun 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 94 94 ya 94 ya Lebih mudah 2 tahun sama yang dirumah Dirumah 92 Wow Wow Jangan dilihatin Ntar Kalau cek Sunda Cena bisik abita Oke inilah yang lagi di charge Ini ada yang lagi di charge Ini tuh apa sih? Ini Alphard 2012 ATPM 2012 Dijual Dijual? Dijual Ini harga berapa? 2020 Sakingnya Dipakainya Oke selesai Ini Alphard Pokoknya 425 juta ya? 425 juta Yaudah Kalau punya duit Buat budget Fortuner Kalau mau nyaman Beli ini Mantep Terus Apa lagi mas? Habis ya? Habis ya Habis Lantai bawah habis Kayaknya Kalau ke atas Boleh gak sih? Boleh Boleh katanya Kita naik ke atas Yuk kita naik ke atas Oh disini juga ada ruang tunggu nih Ada ruang tunggu Kelihatan gak? Ada ruang tunggu Asik ya Mantep Oke sekarang kita ke atas dulu yuk Lewat mana mas? Lewat tangga sini Lewat tangga apa lewat sana? Lewat lift boleh? Kalau mau lewat lift Ada lift loh Ada lift Nah ini Disini Asiknya itu Kalau kita capek Kita bisa naik lift Oke kita masuk dulu Matiin lu kameranya Matiin Oke sekarang Gue sudah berada di lantai 2 Di showroomnya Jakarta Mobil Disini juga Lantai 2 nya cukup luas ya Disini juga cukup luas Dan mobilnya juga beragam Tapi kita bakal lihat Mungkin gak akan semuanya juga ya Karena disini Gak semuanya dijual mas ya Iya Ada beberapa yang gak dijual Pertama Gue disambut sama Mercy lagi Tadi pas begitu keluar Pintu lift Ini ada Mercy lagi Di sebelah sini Lu mundur kameramennya Nih Ini ada Mercy Ini tuh cukup muda Mercy nya Iya 2017 2017 Seri C ya C200 Kalau C200 itu berarti 2000 cc ya Iya 2000 cc kan 2000 cc 2017 Keren banget sih Mobil keren banget Ini dijual berapa sekarang Kita buka sih 550 juta Wah ini susah ya Kalau udah Ngomong 500 juta Wah Ini tinggal mau apa Mau Fortuner mungkin ya Fortuner Pajero mungkin ya Fortuner Pajero Atau mau ini nih Ini perbandingannya Emang cukup sulit Tapi kalau misalkan tetap ya Mercy itu menang di Prestige Prestige nya dapet banget 500 jutaan Dapet mobil kayak gini Keren Kalau misalkan kita bandingin Mungkin kalau Pajero sama Fortuner Itu SUV ya Kalau misalkan ini Mungkin ini sama Sedan Sedan tuh berarti Civic Mungkin ya Civic ya Civic ya Civic turbo ya Civic tuh kan harganya 500an Itu tinggal milih CC Ini 2000 Civic 1500 Meskipun dia pake turbo Tapi turun dari Civic Sama turun dari Mercy Itu yang beda Nyamannya juga jauh Kita jangan samain Sama mobil Jepang Jauh sekali Terus disini ada Apa lagi mas Wah ini Oh disini juga ada Mobil aneh nih Ini mobil apaan sih Toyota apa ini Ini Toyota Previa Jarang banget di jalan Dulu Sebelum Alphard Cikal bakal Ini mbahnya Alphard Ini mungkin ya Ya Mbahnya Alphard itu ini Antik banget ini mobil Ini pasti gak dijual kan Enggak Gak bisa aja Gak dijual kan bener Ini tuh mbahnya Alphard Ini tuh Toyota Apa tadi namanya Toyota Previa Previa Ini tahun 2003 2003 2003 lumayan tua ya Wow Ya bener Sebelum ada Alphard sama Velfire Ini duluan Kita lihat Oh sayang sekali Mobilnya dikunci Ya betul Kunci tapi gak apa-apa Kita gak akan terlalu Ini sama ini ya Karena Agak sulit Terus apa lagi mas Disini ada Rush Terus ada Mercy lagi Itu Mercy New Ice New Ice Yang elegan ya Kalau gak salah ini Ya elegan Ini New Ice Ini gak dijual kayaknya ya Ini dijual Oh dijual Ini dijual ternyata New Ice tahun 2000 Tahun 2001 Tahun 2001 Ini pasti udah murah banget ya Harganya New Ice Barang bagus ya Oke Harganya Mayan Berapa ini harga Kebetulan ini orang punya Titipan Oh ada yang titip Ternyata Dia mintanya 175 juta Di bawah 200 kan Ya Di bawah 200 berarti kan murah Bawah 200 Dapat Mercy Tetap aja murah Jauh lah Nyaman Nyaman Wah Enak banget lah Mercy lah Kita gak bisa inilah Tapi kayaknya disini Dominan Mercy ya Ya Dibanding BMW ya Terus Ada apa lagi disini Disitu ada Mitsubishi Lancer Apa Galen 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 Tapi kayaknya gak dijual ya Gak dijual Gak dijual Ada Galen Dulu anak muda Semua doyan mobil ini Ini Galen Kok jadi banyak Harta karun ya disini ya Banyak harta karun Ini ada VW Ini sebelah sini ada VW nih Ini VW VW Tiguan Tiguan Ini gak dijual juga ya Ini dijual Ini dijual nih Tahun berapa ini Ini 2014 2019 Oh 2019 Baru berarti 2019 VW Oke mantep ya Berapa harganya sekarang Kita buka harga 475 475 Oke Lebih murah dari Fortuner ya Ya Cuman nyamannya Jauh lebih enak Pasti jauh lebih enak Ini Kita gak bisa bohong Sama mobil Eropa Kita gak bisa lah Gak bisa bohong Terus ini juga ada Mobil lucu-lucuan Ini punya siapa Ini punya si bos Ini punya temennya si bos Abis dari gunung Langsung titip disini Oh Oh suka naik gunung nih mobil Iya Ini tuh Lucu banget Tadi di bawah kita ketemu sama Sarah Di atas gue menemain Ini mbahnya Jimny Mbahnya Jimny cuman ya Kalau yang karabian ini Dia ada bug nih Iya kan gak Iya Tipe karabian tuh ada bug kayak gini Jadi kayak Apa sih Kalau mobil sekarang tuh Yang lagi trend kan Kayak Triton gitu kan Terus ada Hilux Yang double-double cabin Nah ini Ini mbahnya Cuman disini gak ada kursinya Kayaknya Ada kursi tapi kecil Jadi ada rekomendasi untuk Orang dewasa Kalau orang dewasa Mending naik taksi online Jangan naikin ini di belakang Gak bisa nekuk Oke Kayaknya Habis ya Habis lantai 2 Habis lantai 2 Sekarang kita Ke paling atas Disini ini ada liftnya nih Lift untuk mobil ya Buat temen-temen nih Kalau misalkan itu Mobil gimana sih Cara naik ke atas gitu Kata kameramen gue Katanya mobilnya dilemparin Ke atas Ini ada liftnya Tuh Ngeri Tuh di bawah ada lift Jadi dia diangkut Diangkut pake ini Ke atas Sampai ke paling atas Ke lantai 3 Jadi kayak gitu ya Kurang lebih ya Sekarang kita Masuk lagi lift Buat ke yang paling atas Yuk Oke sekarang gue sudah berada di lantai terakhir mungkin ya mas ya Ini lantai 3 Yang paling atas Oh sekejepit lu Oke disini Memang gak terlalu banyak ya Unitnya Kayaknya ini Kecurigaan gue disini Mobilnya gak dijual deh Ya Gue bener gak Bener ya Curiga gue Kalau udah bentukannya begini Ini pasti gak dijual mobilnya Tapi mobilnya Ada yang aneh juga disini Disitu ada kata Jimny Jimny warna Light green Light green Ini gak dijual Ini ada Odyssey Ini Odyssey tahun berapa ini Ini Odyssey 2002 2002 Masih build up Gak dijual juga ya Gak dijual Gak dijual juga Will up Jepang Jepang ya Ada Jepang dengan Australia Oh Australia Terus Sini udah mulai agak kosong Ini ada Ini tuh Camry Camry Ini Camry Kok masih diplastikin sih mas Ya Kilometernya masih Ribuan Tuh liat Masih diplastikin dalemnya Ini tahun berapa ini Ini tahun 2008 2008 Masih diplastikin Hebat Kilometernya di bawah 10 ribu Iya Luar biasa Kilometernya di bawah 10 ribu Jadi beli Simpen Beli simpen Beli simpen Gak dipake Sini juga ada kijang Ini juga sama Di plastikin Maksudnya di plastikin Ini baru Ini ya Kilometer Baru 200 Bukan ribu Bukan ribu Bukan ribu ya 200 200 200 kilo 200 kilo Ini Kijang Apa sih Ini Kijang LGX 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 ya Bukan LSX Kijang kapsul Kijang kapsul Ini LGX ya Tipenya ya Tipe LGX 2000 Gak ada plat nomornya lagi Ini kilometernya Katanya baru Berapa tadi 200 200 kilo Ya ini beli simpen Ini yang gue bilang Harta karun Gue bilang Tadi ada harta karun Mulu Nih liat Oh dong Senggol Senggol Ada gak disini Kilometer Oh ada Kilometernya keliatan gak Ya pokoknya Seperti itulah Ini Originalitasnya Udah gak bisa Dipertanyakan lagi Gak usah ditanyain lagi Wah Ngingetin Kayak kita jaman dulu ya Begitu tutup Jaman dulu Banget Ada loh disini Ini Toyota Ini tuh Toyota Apa sih Lupa Oh Corona Toyota Covid Zaman itu sebelum Toyota Covid Ini Toyota Covid ya Corona Ini tahun Wah ini tahun Zaman kapan ini Kayaknya belum lahir Saya belum lahir Ini Toyota Covid Aduh Ada aja Ini gak dikunci juga Kebenaran Lihat dalemnya Oh gila Ini sih keren ya Kelihatan gak Kelihatan ya Lihat Lihat Wah masih original banget ya Masih bawaan Kilometernya juga rendah ini Gak terlalu rendah Gak terlalu rendah Normal Normal Oh normal Wah mantep Ada Swift Ini Swift Ini tuh Swift apa ini Ini dipake balap Gak Orang pake balap ya Oh dipake balap ini Iya Soalnya keliatan Ini Swift Saya juga gak tau ini Swift apa Ini kunci Gak ada kuncinya Ini katanya suka dipake balap ya Tapi balapnya di Bandung Di Bandung Di Bandung Ini balapnya Ini ada Honda HRV yang wheel up HRV 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 ini mbahnya lagi Nemu lagi disini Ternyata Dua pintu Dua pintu Kalo yang sekarang juga Serasa dua pintu Serasa dua pintu Padahal dia pintunya ada empat ya Ini dia HRV Tahun Tahun jebot HRV tahun jebot ini Tahun 2000an Tahun 2000an Keren ya Kayak Kalo zaman dulu Ngingetin Mobil Apa namanya Kayak mobil-mobil Satria Bajahitam Kita liat dalemnya Nih Nih HRV Tahun Wah gak tau gue ini tahun berapa Ini transmisinya Dia sudah menggunakan Matic ya Udah pake otomatis Belakangnya juga ada kursi Kotak Bentuknya kotak banget Bagian belakangnya gimana sih Lucu ya Kacanya lucu Dia gini Lucu kacanya Wah mantep Dan dia udah pake sensor loh Tuh liat Udah ada sensor parkir Udah dikasih Udah dikasih sensor parkir Ada namanya nih HRV Tahunnya Gak tau Ini lagi ada makhluk apa Wah ini Ini mobil apa lagi Ini mobil apa Previa Seperti yang lantai 2 Oh yang Alphard itu bukan Previa Yang lantai 2 Ini Mbaknya Alphard Lagi ada satu disini Wah gila Keren ya Ini bisa dibuka kayaknya deh Ini dia mesinnya Ini jalan ya mobil Akinya soak Akinya soak ya Ini mesinnya V6 3000 cc 4 cam ya Bukan twin cam 24 Viti Udah ada ABS nya juga loh Ini tahun Tahun jebot padahal Udah ada ABS nya juga 2002 2002 Iya Ini Mbahnya lagi Wah Ada sunroof Yang bawah itu tadi Kalau gak salah dikunci ya Iya Nah yang ini enggak Nih Lihat Bener Joknya itu pakai blue drew ya Kalau zaman dulu tuh Emang musimnya Musimnya pakai blue drew Kalau sekarang kan rata-rata Jok itu pakai kulit ya Dulu tuh blue drew Ini ada makhluk lagi Ini pakai balap kayaknya deh Ini tuh Nova Eh Estilo Estilo Nova Estilo 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 ini kayaknya dipakai balap Ngingetin gue sama filmnya Fast and Furious Yang pertama Ini mobilnya Yang dipakai sama Si Dominic Toretto Pas Yang warna hitam tuh Yang buat ngerampok apa sih Gue lupa Ngerampok kaset gitu Nah ini dalamnya Cuman ini udah di Udah di ini ya Udah dimodifikasi Jadi ini buat balap Ini balapnya dimana mas? Di Bandung Di Bandung Di Bandung ya Keren keren Kayaknya mesinnya juga udah robah ya Iya Mesinnya juga udah di Ya enggak tau lo diapain Pokoknya gitu Jadi ini mobil Honda Civic Estilo Eh Estilo Nova Civic Estilo kan? Iya Kakaknya Nova Kakaknya Nova Ini Civic Estilo Lain banget Mobilnya pendek Kayak mobilnya Fast and Furious Serasa muda ya Serasa muda Ini Pakai nose enggak? Kayak di film-film Pakai nose Oke Oke jadi Itu dia tadi Beberapa mobil ya Dari mulai lantai Ini durasinya cukup panjang juga Ini dari lantai 1 Tadi di bawah Lantai 2 Terus lantai 3 Terus lantai 3 Dan lantai 3 Sayang sekali disini mobilnya Tidak dijual Karena disini banyak mobil Antik Antik Tadi aja kijang Itu kijang lama Kilometernya Baru 200 200 200 kilo ya Bukan 200 ribu 200 kilo 200 kilometer Jadi Kayaknya dulu pas beli Simpen aja langsung gitu kan Dari di luar Gue bingung Beli mobil Kenapa gak dipakai Oke jadi Seperti itu ya Jalan-jalan gue Hari ini Di Jakarta Mobil Di alamat Jalan Naripan Nomor 110 Buat temen-temen semua Daerah Bandung Dan sekitarnya Atau misalkan Mau di luar Bandung juga Gak apa-apa Beli mobil sini ya Bisa-bisa aja Jadi bisa langsung Datang kesini Untuk lihat unit Atau mau langsung beli Mungkin boleh Langsung bisa gitu kan Di sini tuh Cash kredit Cash dan kredit bisa Oke jadi terima kasih Mas Kiki Sama-sama Udah di ajak Jalan-jalan ini Lumayan Tapi untungnya Di sini ada lift Jadi gak capek Jadi gak capek Naik tangga Dari tadi ya Jadi terima kasih banyak Udah diizinin Main kesini Nanti Ya pokoknya Sukses selalu ya Buat Jakarta Mobilnya Nanti kapan-kapan Seksin lagi Mas Kiki boleh ya Boleh Boleh Nawar lagi ya Kesini Beli mobil Kesini beli mobil Pertama lihat Kedua Beli mobil Jual rumah dulu ya Jual rumah beli mobil Oke deh Pokoknya terima kasih Buat Mas Kiki Sukses selalu Buat showroomnya ya Buat salam juga Buat Pak Pin ya Jadi Oke jadi mungkin Cukup sekian dulu Vlog hari ini Jalan-jalan gue Di Jakarta Mobil Semoga videonya Bermanfaat Yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini Supaya kalian Sampai dapat video-video Terbaru dari gue Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Bye bye Sampai jumpa lagi